The latest news updates and information Sahabat, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu, Kabupaten Seduarjo mengkhawatirkan money politik semakin marak di Pilkada 2020. Hal ini seperti disampaikan oleh Haidar Munjit, Ketua Bawaslu, Kabupaten Seduarjo pada suara Seduarjo di kantornya Rabu 24 Juni. Menurut Haidar, keterburukan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 ditandai dengan banyaknya perusahaan yang mem-PHK karyawannya serta sektor usaha yang alami gulung tikar sehingga membuat orang tergoda untuk menerima uang dari kontestan, tim sukses, atau pendukung dari pasangan calon tertentu. Beberapa tren yang menjadi kesamaan mulai dari tahun 2005, 2010, 2015 yaitu maraknya money politik yang dilakukan oleh kontestan, oleh tim sukses, oleh yang mengatasnamakan sebagai pendukung Nah, itu marak dan trennya hari ini mulai 2005, 2010, 2015 itu meningkat. Nah, yang menjadi ketakutan kami ketika pelaksanaan Pilkada di masa pandemi ini adalah banyak masyarakat, banyak warga yang terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena banyak perusahaan yang tutup karena banyak usaha-usaha yang karena di dalam pemberlakuan PSBB kemarin yang gulung tikar sehingga banyak masyarakat di wilayah Kabupaten Sitarjo yang terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung dan itu mempengaruhi ekonomi dari masyarakat tersebut. Nah, karena ekonomi yang sudah terpengaruh maka ketika ada godaan ketika ada tim sukses ketika ada calon yang datang dan membawa bahasanya adalah apa ya uang transport dan lain sebagainya Nah, ini oleh masyarakat dianggap sebagai sebuah mata air di padang pasir Nah, maka dari itu hari ini konsentrasi dari teman-teman jajaran bawaslu adalah bagaimana kita lakukan upaya pencegahan terlebih dahulu kita sosialisasikan bahwa yang namanya manipolitik bahwa yang namanya sodakopolitik ada sebagian yang mengatakan bahwa ini adalah sodakopolitik manipolitik dan sodakopolitik itu adalah di dalam agama itu suatu hal yang diharamkan maka kenapa kemudian hari ini kita juga berkoordinasi kita juga bekerjasama dengan Ormas OKP LSM dan lain sebagainya untuk sosialisasi untuk upaya pencegahan adanya manipolitik di dalam pelaksanaan Pilkada 2020 tanggal 9 Desember 2020 besok Sahabat Haidar berharap ada gerakan bersama dari semua pihak agar Pilkada Sidoarjo 2020 bisa benar-benar berkualitas untuk mendapatkan kepala daerah yang berintegritas dan membawa kemajuan Kota Delta Demikian laporan Panji Harto Suara Sidoarjo The latest news updates and information